oke guys Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan dulu di subscribe ya Bang carikan pengapa ini dulu Bang sambil kita ajarin kawan ini Abang tahu ini apa namanya Apa ini apa namanya ini apa namanya Bang apometer kalau ini lampu 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 Oke perbanyak makan sayur tes pendesi lanjut Bang coba cek dulu pengapennya Bang kontak on ya Bang ya kita kontak on posisi on coba kita tengok pengapennya Bang ya nah itu Bang pengapennya nggak ada ya Bang ya nah habis itu dulu abang cek dulu kabel ini ini abang lepas dulu kabel ini abang lepas ini kabel apa ini Bang ini namanya kabel OCDI cara ngeceknya ini abang cantro kan disini nah coba Bang sambil diengkol ini Bang pegang abang cantro kan disini Ayo Bang coba Bang kontak on bengkol coba yang kali ini dulu iya dihidupkan tetap hidupkan enggak ada ya Bang ya jadi sebelum sebelum kita lanjut ke CDI itu yang harus abang cek pertama dulu itulah kabel 10 kabel 10 kabel yang keluar dari 10 adalah kabel warna putih Bang kabel warna putih yang keluar dari 10 ini yang warna putih abang cari kabel warna putih abang cek pakai tes pendesi ataupun lampu rating itu kegunaannya masih sama ya Bang langsung buka soket aja langsung buka soket aja Bang nah itu langsung membuka soketnya oke jadi ini kegunaannya sama Bang tes pendesi sama lampu rating ini lampu rating nah ini itu cara pengecekannya masih sama coba Bang tes dulu kabel yang warna putih nanti abang cari mana yang enak ngeceknya ini kabel warna putih ini Bang ini fungsinya itu untuk pengisian harus satu-satunya keluar dari 10 teorinya gini kabel putih ini satu mencolokkan di sini yang satunya abang arahkan ke bodi atau ke masa nah yang warna putih ya Bang ya satu arahkan ke bodi Bang dicantrokan jangan kena cat Bang dicantrokan oke udah engkel Bang nah hidup kan hidup nah jadi gini coba oke mas coba posisi abang cantolkan pos ininya soketnya abang gabungkan nah gabungkan lagi soketnya itu biarkan atau itu biarkan gabungkan nah ini abang cantolkan oke Bang coba cek Bang cantol nggak itu Bang cantol nah coba Bang nah ada Bang oke berarti di spool itu nggak ada permasalahan kalau seandainya permasalahan di spool Bang saat soketnya ini disampungkan dia tuh nggak kena ada api dia tuh trouble jebol di spool nah berarti kalau seandainya ini coket ini dicantolkan apinya tetap masih ada berarti nggak ada permasalahan di spool nah paham kan sampai disitu jadi untuk kabel putih layers merah ini Bang ini larinya ke kiprok nah ini bukan ke CD ya Bang ya larinya ke kiprok ke in kiprok api yang masuk ke kiprok nah bang cari ke kiprok nah coba abang tes dulu sebelum itu abang tes dulu pakai tes pendesi tadi lebih enak mana makanya enak pakai tes pendesi apa rating gitu nah coba abang tes pakai tes pendesi enak mana nah satunya bang cantolkan ke masa apitannya itu disini aja dimana pokok-pokoknya kena masa nah coba abang tes lagi pakai tes pendesi lebih enak mana makanya pokoknya kita bikin mana yang enak untuk abang nah coba ngengkol sambil ngengkol kabel warna putih layers merah ya bang enggak nah ya kan enak mana enak ini berarti pakai ini ya kan oke sekarang abang larikan ke kiprok ini kita lanjut ke kiprok ya bang ya coba ini soket kiprok ini abang lepas aja dulu soketnya abang lepas soketnya itu dulu cabut bang agak tarik sambil digoyangkan jangan kuat kuat napsu nanti bikin merusak nah abang abang cek kabel yang tadi bang kabel warna putih layers merah ada jumpa ada ini nah di kabel soket nomor berapa itu nah cara ngitungnya gini ya bang ya cara ngitungnya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 berarti ini posisinya di soket nomor 2 abang jangan terlukan disini tersependeksi ya bang coba cek dulu disitu nah iya coba abang jangan terlukan disitu dulu nah ada kan berarti di antara kabel yang dari sebelumnya nunjuk kiprok itu gak ada yang putus bang ya kan ini abang cantelkan lagi ke kiprok habis itu abang cek kabel yang warna merah nah ayo disokit nomor berapa tadi nomor 3 nah nomor 3 ini larinya kemana aja nomor 3 itu apa iya nomor 3 nomor 3 nah ayo berapa nomor berapa di soket nomor 4 bang di colok nomor 4 ini kabel ini bang satunya larinya kan 2 kabel satunya larinya itu menuju ke kontak yang satunya tuh lari kesini menuju ke baterai untuk pengisian abang cek kabel warna merah tadi pakai test pendeksi ini yang warna merah dalam posisi ke cantol posisi kontak itu gak pengaruh bang biarkan aja lah dulu nah coba bang engkol nah ada berarti dari kiprok tidak ada permasalahan ya kan ini kan larinya 1 ke kontak abang 7 ke kontak ini ini kabel kontak yang warna merah bang kabel kontak warna merah gimana caranya ini kan tajam yaudah abang tusuk aja ini tusuk aja kabel abang ini gak apa-apa itu nah tusuk induk itu diarahkan nah coba oke coba bang engkol ya kan berarti dari kabel kiprok out kiprok ini bang menuju kontak itu gak ada permasalahan kontak on ya kan dari abis itu dari kabel kontak ini itu bang darinya ke ini bang CDI abang cek kabel CDI coba abang cek tengok kabel ini warna apa ini merah warna merah ini warna apa ini warna oran warna oran abang cek di CDI kabel warna oran ini ya bang ya jadi untuk soketnya bang ini kabel warna oran ini itu abang tinggal tinggal ini 1 2 3 4 ini tetap posisi di atas kayak gini ya bang ya nah ini posisi yang nomor 4 warna oran otomatis disini bang nah iya abang cantal disitu gak kena bang nah itu baru bang nah tinggal abang engkol nah kan ada apakah CDN yang rusak tidak dimana abang tau gak rusaknya dimana abang tau ini gak rusak jangan diponiskan dulu dirusak jadi gini ini cantrokan lagi ya kan abang cek api pulser tau bang api pulser ini bang api pulser nah ini bang ini abang cek pake api pulser kabel warna biru darah kuning sama kabel warna hijau ini abang cek abang gunakan ini lampu LED keduanya ini abang camper lampu LED tadi nah itu kalau pake test pen ini gak bisa bang harus pake lampu LED itu bisalah abang mampuatkan pake lampu mancis center mancis nah ini kedua kabel ini abang bikin disini satu-satu udah kecantel bang udah biar kita engkul ya bang ya biar gak susah nah hidup bang hidup hidup nah berarti di pulser gak ada permasalahan ini abang mau coba coba abang tes ini pake lampu rating kalau mau hidup udah udah hidup bang enggak enggak kan tau abang kenapa ini gak hidup karena ini harusnya lebih tinggi ini kan tadi udah ada api sekarang ini bang abang tes kabel ini yang soket nomor 2 sama nomor 3 tadi abang tes lagi pake lampu LED ya bang biar kita jangan engkul bang nah ini bang cantokan di nomor 2 sama nomor 3 bang oke nah kita tes ya bang ya ada bang enggak ada berarti disini kita menyumpai problem ya bang ya kemungkinan besar ada salah satu kabel yang putus dari soket spool yang out spool ini yang di pulser ini untuk menuju ke CDI otomatis ada salah satu yang putus bang nah sekarang abang harus gunakan itu bang apa namanya itu bang tes meter nah terserah abang lah apometer namanya bang hehehe nah sekarang abang tes ini nanti bang nah jadi ini bang untuk di apometer ini abang arahkan ini bang ini bang yang ada gambar yang ada gambar mic nya ini bang nah ini ini abang arahkan disini coba abang tes cantokan ini bang gabungkan abang gabungkan itu nah terhubungkan nah sekarang abang cek disini yang jarum itu abang arahkan ke sini ke kabel warna hitam dari putih ini bang yang jarumnya bang ke nomor 2 ke nomor 2 nomor 3 bang kabel yang nomor di soket yang nomor 3 nah habis itu ini abang cek abang cantokan ini bang di kabel warna hitam dari putih juga bang abang cantokan disitu masukkan nah berarti gak ada yang putus ya bang ya nah abang tes lagi ini bang kabel warna warna biru leris kuning itu bang nah abang cek disini warna biru biru leris kuning bang nyantol hidup nah berarti kabel ada yang putus disini bang setelah kita lakukan pembelahan ya kan sekarang abang cek lagi pakai apometer tadi kabel warna biru leris kuning ini bang satu arahkan disitu bang satu sini nah cek lagi bang disini warna biru leris kuning tadi bang nah nyantol bang nah berarti udah rilih ya bang ya nah sekarang kita coba pasangkan dulu CDI ya bang ini mudah mudahan tidak ada permasalahan di CDI nah api dari api yang keluar dari Orkiprot 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 tadi kan gak ada ada gak ada permasalahan yang dari full share gak ada permasalahan sekarang ini udah rampung nah yang abang cek lagi ini bang kabel ini kabel Orcidi ini ceknya tuh abang catolkan disini jangan pakai lampu kalau pakai bola lampu nanti terjadi putus soalnya ketegangan arus soalnya ketegangan arus nah coba bang cek lagi sambil diengkol nah sambil diengkol enggak kalau dipegang dia nyantrom bang nah enggak enggak apa-apa enggak apa-apa tenterkan tenterkan bang nah besar besar nah coba lagi bang enggak nampak bang wah sip udah bisa untuk bakar satu rumah sekarang ini abang cantrokan lagi bang udah ada satu rumah cantrokan lagi oke bang ini udah kita cantrokan coba dulu diengkol bang tes keadaan api busi bang nah itu oke berarti udah sip kan ini udah kita pasangkan ya coba bang tes dulu dihidupkan bang setelah kita pasangkan bodinya siap cari pengapian tadi udah hidupkan ya bang sip sip mantap jadi buat kalian yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe dulu dengan bantuan kalian dengan dukungan kalian itu support saya untuk buat konten tiap hari oke salam kuku hitam